Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Kawan-kawan blog Pujunggoro TV Kita masih ketemu di bulan Ramadan Saya ingin menyampaikan Sambungan Dari apa yang pernah saya sampaikan dulu Tentang bagaimana cara kita mengisi Bulan Ramadan Agar bulan Ramadan betul-betul menjadi Berkah Atau menjadi Sarana untuk mensucikan diri kita Membersihkan diri kita Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan Rasulullah pernah mengatakan Kam min so'imin Laisalahu min syamihi Illal ju' Wal'atos Yang maksudnya Berapa banyak Orang yang berpuasa Tetapi sesungguhnya Dia tidak mendapatkan sesuatu Kecuali hanya Haus dan Lapar Dahaga dan lapar Kenapa bisa begitu? Ini yang Perlu kita antisipasi juga Jangan sampai Kita sudah puasa Susah-susah Tetapi tidak mendapatkan sesuatu Yang dijanjikan oleh Allah Yaitu apa? Supaya kita menjadi orang yang Suci Kayau min waladat hu'umu Tetapi justru kita hanya mendapatkan Rasa dahaga dan lapar saja Bagaimana itu bisa terjadi? Itu akan terjadi apabila Kita secara zohirnya saja berpuasa Tetapi secara batinnya Spirit dari puasa Tidak bisa kita serap dengan baik Puasa hanya Sebuah ritual zohir Tetapi hati kita tidak tertata dengan baik Zohirnya puasa Tapi pekerjaan hatinya Tidak dikontrol dengan baik Tiap hari Selalu Ribah Selalu Mencaci orang dan lain sebagainya Itu semuanya adalah salah satu sebab Yang menjadikan puasa kita sia-sia Oleh karena itu Untuk kawan-kawan yang Masih muda Yang semangat Berjuangnya lebih Masih tinggi Saya ingin mengajak kawan-kawan Mari kita isi bersama-sama Puasa ini dengan Zohir dan batin Zohirnya dapat Batinnya juga dapat Sederhana sekali Tidak haruslah Kita membaca Quran Selama satu hari Full tidak harus seperti itu Karena konsep ibadah Sesungguhnya sangat luas Bahkan dalam sebuah hadis Juga diceritakan bahwa Ketika kita Menyingkirkan Duri di jalan Dengan niat Agar supaya Orang lain tidak kena Duri itu Itu sudah kategori ibadah Itu sudah kategori kita Mendapat pahala Bagi orang yang berpuasa Sangat istimewa Bahkan orang yang tidur pun Itu disebut Atau dikategorikan ibadah Naumussoimi ibadatun Tidurnya orang yang Berpuasa itu Dimasukkan kategori Ibadah Apalagi kita Mau melakukan sesuatu Yang bermanfaat Untuk masyarakat Bermanfaat Untuk yang lain Sebaik-baik manusia adalah Orang yang bermanfaat Untuk manusia lain Mau membantu kepada orang lain Melakukan sesuatu yang bermanfaat Untuk orang lain Itu semuanya adalah Nilai-nilai yang positif Poin-poin yang baik Dalam rangka Mengisi Bulan Ramadan Agar jangan sampai Bulan Ramadan Yang penuh barokah ini Tidak mendapatkan Apa-apa Kecuali hanya Haus dan Dahaga Saya kira begitu Terima kasih Kita akan ketemu lagi Di episode yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih